Pemirsa di Tras Narkoba, Boda Jambi berhasil meringkus 6 orang laki-laki tersangka tindak pidana kasus narkoba. Hal ini berdasarkan dari 4 jumlah laporan polisi, dengan para bukti supanyak 6,3 kg sabu dan 1981 putir pil ekstasi. Di Tras Narkoba, Boda Jambi berhasil meringkus 6 orang laki-laki tersangka tindak pidana kasus narkoba. Hal ini berdasarkan dari 4 jumlah laporan polisi. Dengan barang bukti supanyak 6,3 kg sabu dan 1981 putir pil ekstasi. Dimana 6 tersangka tersebut berinisial QW, SG, AF, IK, dan AT. Keenam tersangka ini diringkus pihak kepolisian pada waktu dan 3 lokasi TKP yang berbeda. Dari tangan tersangka berhasil diamankan sejumlah barang bukti, dengan total narkoba jenis sabu supanyak kurang lebih 6,3 kg dan pil ekstasi 1.981 putir. Dengan total rupiah mencapai 8,7 miliar rupiah. Di res narkoba Polda Jambi AKBP Ernesto Saiseer menyebut, melalui penangkapan ini, Polda Jambi berhasil menyelamatkan sejumlah 33.355 jiwa, dan membantu pemerintah dalam menghemat biaya rehabilitasi peki dan narkoba. Kompensi pres terhadap terkait dengan pengusahaan barang bukti. Jadi barang bukti depan ini jumlahnya sekitar 63.351 dan hampir 2.000 inek, 1.861 inek, hampir 2.700. Ini LP-nya ada 4 dengan 6 tersangka. Tapi di sini kita cuma munculkan 4 tersangka, 2 hanya itu karena bukan darjaya di situ barang buktinya. Jadi yang 4 ini dari barang bukti yang jumlahnya di situ darjaya. Yang 2 ini cuma mau bantu saya. Jadi diampilkan di sini 4 orang. Jadi ini juga LP-nya ini sejak akhir bulan Juli sampai bulan Agustus. Ada 2 bulan Juli akhir, kemudian awal Agustus ada 2 laporan pulisi. Yang paling banyak itu barang bukti yang berasal dari Aceh. Dan pelakonnya adalah mahasiswa inisial MP. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita kenyataan komisional di mana barang bukti ini kalau kita konversikan, barang bukti ini sekitar 140 M padanya. Kalau misalnya 1 itu, kita rupiahkan 1 gram itu sekitar 1.300.000. Kalau inek itu 1 butir itu sekitar 250.000. Dan kalau kita konversikan ke dalam angka rupiah, itu sekitar 140 sampai 142 M barang bukti yang ada di mana kita. Kemudian untuk jiwa yang kita selamatkan, misalnya dalam 1 gram ini digunakan oleh 5 orang yang gunakan sabunin, kemudian juga inek juga mungkin digunakan 1 orang 1, ini bisa kita selamatkan sekitar 33.555 jiwa. 33.555 jiwa. Bayangkan kalau ini sempat, barang ini sempat beredar ke lapangan. Dan kalau ini barang ini sempat beredar ke lapangan, kemudian membuat masyarakat kecanduan, kita bisa menghemat uang negara. Sesuai PP No. 25 Tahun 2011, negara memberikan dana rehab dalam 1 bulan 4,5 juta rupiah. Sehingga dengan penelusuhan ini, negara dapat menghebat dana rehabilitasi mencapai 150 miliar rupiah. Para tersangka kemudian dikenakan Pasal 112 Ait 2 dan Pasal 114 Ait 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup dan denda di atas 10 miliar rupiah. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.